Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya kedatangan motherboard yang pas banget buat rakit PC kiri-kiri terlebih lagi punya tampangnya kece dan mendukung banyak prosesor bre widi apa enggak bikin kepingin pengen apa bos pengen pipis pengen belilah pakai nanya sebelum kita lanjut ke garingan ini eh bahas motherboard ini maksudnya nyok bantu saya terbang tinggi dengan menekan tombol subscribe berikut juga tombol lonceng kalau enggak keberatan tekan tombol thanks di sisi kelasnya Renault Merrick H110M wide harga 644.000 rupiah garansi resmi satu tahun by Asia Raya sebagai distributor resmi merek satu ini by the way makasih banyak ya atas unitnya sekedar informasi soket LGA 1151 tergolong paling banyak generasi prosesornya dari generasi 6 hingga generasi ke-9 pakai soket yang sama dan menurut klaim mereka motherboard ini bisa dipasang semua generasi yang saya sebutkan tadi sayangnya sih saya enggak punya prosesor gen 8 atau 9 adanya cuman gen 6 ini juga boleh di minjem Oh ya seperti motherboard pada umumnya prosesor yang bisa dipasang dari seleron Pentium i3 i5 dan i7 dengan TDP maksimal 95 watt cuma satu sih prosesor yang nggak bisa dipasang di motherboard ini apa bos AMD gimana lucu nggak ya dah kemudian RAM maksimal yang bisa dipasang di motherboard ini adalah 32 GB dan kecepatan 2133 mhz dengan konfigurasi dual channel terus ada slot nvme enggak tahu ya tipe berapa slot nvme nya dan ada USB 3.0 baik depan maupun belakang dusnya Venomerek ini dari berapa kali ya saya coba merek saat ini enggak ada beda sama sekali beneran buat ngirit kali ya makanya bentukannya sama aja nih dan didusnya ini tertulis garansi dua tahun eh bentar yang bener satu atau dua nih tar saya coba tanyain lagi Oh ya untuk tahu motherboard ini versi berapa infonya ada di samping dus motherboard ya lanjut aja deh kita buka dusnya pertama dapat satu kabel sata warna merah khasnya motherboard kere kore jiwa meronta padahal tinggal dicat hitam ya atau malah putih sekalian biar sesuai dengan motherboardnya kan lebih keren tuh terus backpanel yang biasa aja nih kemudian user manual yang simple banget sama dapat satu DVD driver dan beginilah unit motherboardnya widi warna putihnya bener-bener menggoda ya saya terangsang Eh apa maksudnya tergoda kalau lihat putih kayak gini disini power processor yang udah 8-pin ya terus 4-pin konektor buat CPU cooler 2 slot RAM kemudian F-Panel ada di samping nih kemudian cuma ada 3 slot sata 3 di sini lah ini colokan USB 3.0 sama USB 2.0 bagian depan Kenapa taruh disini ya rada ganggu pemandangan nih kalau di rakintat harusnya taruh di pinggir motherboard nih biar lebih rapi dan ini dia slot M2 NVMe nya dibawahnya itu slot VGA PCI Express 3.0 dan dibawahnya lagi ada colokan HD audio sama konektor 4-pin buat kipas casing lanjut pada bagian input-output ada dua kali USB 2.0 satu kali HDMI satu kali desktop dua kali USB 2.0 dua kali USB 3.0 RG 45 dan audio sekarang kita pasang terlebih di dahulu perangkat buat uji coba motherboard Venom RX H110 White ini disini saya pakai prosesor Intel Core i5-6600 yang berarti generasi 6 ya versi tray dengan bonus Venn Deepcool cara masangnya juga seperti biasa ya terus untuk RAM sendiri saya pakaiin RAM Venom RX 8GB DDR4 tapi maaf nih saya ganti dengan tim karena RAMnya ternyata bermasalah dan saya memasangkan SSD NVMe merek PNY Gen40 di motherboard ini Oke lanjut sekarang kita lihat biosnya dan seperti pada umumnya motherboard Venomeric yang punya logo super gede pas dihidupin dan beginilah tampilan biosnya yang terbilang lawas ya adanya menu utama di biosnya ini ada main event chipset security boot dan shape and exit Oke deh langsung kita install Windows 10 nih pakai boot override ya di menu shape and exit untuk instalasi Windows lengkapnya oke langsung aja kita uji coba kecepatan SSD nya di motherboard ini yang rada aneh sih ya kecepatan SSD kalau pakai VGA on board ini kebaca di angka 3334 MBps dan tulisnya 2600 MBps kalau dipasangin nvga kecepatan bacanya malah tembus di angka 3500 MBps dan tulisnya turun di angka 2592 MBps tapi ini tetap cakep loh speed SSD nya tetap kenceng nih padahal kalau lihat info di Crystal Disk NVMe nya itu gen30 ya tapi tetap kencang juga lanjut pengujian Cinebank R15 yang mana skor OpenGL nya di angka 42,21 fps kalah tipis ya kalau dibandingkan dengan Vega 3 dan prosesor nya di angka 555 yang mana menang dikit dibandingkan i5 4590 kemudian untuk skor Cinebank R23 yang mana 3647 untuk CPU multi core dan 940 untuk single core di sini saya juga mencoba kecepatan RAM single channel nya di motherboard Venom Eric ini yang mana untuk bacanya di angka 15000 MBps tulis dan copy nya mirip-mirip yaitu 13000 MBps dengan latensi 71,4nps lanjut kalian pantangin sendiri hasil blender dan juga 3DMark menggunakan prosesor i5-6600 di motherboard H110M Venom Eric ini lantas gimana nih kalau dipakai buat ngerender video seperti biasa pakai video hasil rekaman handphone ya dengan dua resolusi nih yaitu 4K dan 1080p untuk render video 4K dengan output yang sama waktu yang dibutuhkan cukup lama nih kurang lebih 9 menit 29 detik tapi wajar juga ngandelin onboard terus untuk 1080p waktu yang dibutuhkan kurang lebih 2 menit 36 detik jadi cocoknya 1080p aja deh kalau spek PC nya model kayak gini biar kata cuma pakai cooler yang bisa dibilang murah dan bukan stock cooler asli Intel ya suhu yang dihasilkan prosesor i5-6600 ini ternyata tergolong standar ya gak panas-panas banget tertingginya cuma diangkat 77 derajat celcius ini cuma satu core doang yang kepanasan sisanya sih diangkat 74 sama 75 derajat celcius kalau buat gaming pastinya suhu segini masih aman banget so sementara waktu gak perlu beli tambahan cooler kalau cuma segini doang panasnya kesimpulannya motherboard ini cukup menarik untuk dibeli terlebih lagi tampilan motherboard dengan warna putihnya cukup menggoda bahkan saya mencoba untuk mencari motherboard merek lain dengan chipset yang sama cuma merek ini doang yang punya warna putih yang lainnya sih standar ya ya walaupun harus ditebus dengan harga sedikit lebih mahal ketimbang merek lain kelebihan lainnya dari motherboard ini adalah dukungan generasi prosesor dari Intel gen 6 sampai gen 9 walaupun saya sendiri belum mencoba ya namun berdasarkan informasi dari di seri sih katanya lancar aja dipakein prosesor generasi 9 sekalipun kekurangannya yang cukup berasa dari motherboard ini layoutnya ya alias tata letak dari port yang ada di motherboard terutama di bagian USB 3.0 sama USB 2.0 kenapa mesti taruh disitu berasa mengganggu ya kabel-kabelnya kelihatan gak rapi kalau dipasang ya cuma itu doang sih dan untuk next video saya bakal bikin rakitan PC gaming pake motherboard ini yang penasaran tunggu aja ya maklum kerja sendiri kadang ngomong sendiri oke guys sampai disini aja dulu bahasan motherboard cakep dari brand lokal yaitu Venom Eric ini jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe like dan share terima kasih udah mampir di NK Channel dan share dan share dan share dan share